Indonesia, bangsa Indonesia! Indonesia, bangsa Indonesia! Kepala Bidang BINPRESS, PP-PBSI, Rioni Mainaki, menilai kekuatan seluruh pemain Indonesia di Piala Sudirman merata. Jadi dia memang hanya memilih yang paling siap untuk tampil di kompetisi beregu campuran, Piala Sudirman pada 14 hingga 21 Mei mendatang di Suzhou, China. Hal itu berkaca saat Turnamen Badminton Asia Mixed Team Championship 2023 pada 14, 9 Februari lalu. Di mana Indonesia dianggap tampil full team dibanding negara lain yang banyak menurunkan pelapis. Tapi menurut Rioni, saat ini tim Indonesia sudah tak bisa dinilai mana yang full team ataupun tidak. Kini semua pemain mempunyai peluang untuk juara. Pada ajang BMTC lalu, Indonesia menurunkan 16 pemain. Beberapa di antaranya ada sejumlah pemain papan atas yang diboyong oleh Indonesia. Rioni melanjutkan, pemain-pemain itu memang yang paling siap dimainkan di turnamen tersebut. Tapi bukan berarti pemain yang tak dimainkan, kualitasnya di bawah mereka. Kesimpulannya, saat di Piala Sudirman nanti, dia kembali akan menurunkan siapapun pemain yang paling siap. Tentunya mereka yang sudah mengevaluasi kesalahan di turnamen kemarin. Dengan begitu, pemain yang akan diturunkan nanti diharapkan bisa memberi yang terbaik bagi Indonesia. Meski tidak lolos melalui jalur BMTC 2023 kemarin, tapi Indonesia masih bisa lolos karena ranking negara yang mencukupi untuk mengikuti Sudirman Cup 2023 nanti. Beruntungnya lagi, pada drawing pot nanti, Indonesia disejajarkan dengan Cina, Jepang, dan juga Malaysia. Yang artinya, untuk babak pertama, Indonesia tidak akan bertemu tim-tim besar dan akan mempermudah laju para wakil Indonesia. Namun meski begitu, para wakil Indonesia tidak bisa meremehkan kekuatan dari negara lain yang juga pasti ingin meraih kemenangan di Piala Sudirman kali ini. Semoga nantinya wakil Indonesia berhasil menjuarai Piala Sudirman dan mengharumkan nama Indonesia ya Sobat. Indonesia itu sudah berhasil menjuruh selanjutnya. Yeah.